Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Tanjung Redep, Kabupaten Berau saat ini kekurangan tenaga perawat, apoteker, gizi, akuntansi, dan administrasi. Jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh rumah sakit ini sebanyak 32 orang. Untuk memenuhinya rumah sakit melalui Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD membuka lowongan. Tercatat 156 orang yang sudah mendaftarkan diri. Tenaga baru ini sangat dibutuhkan seiring rencana pengembangan rumah sakit. Kami dalam hal pengembangan RSUD. Pertama adalah tenaga profesi. Menurut si perawat, kita pakekan. Karena kami nantinya akan membuat satu layanan baru, yaitu BMSIS. Itu membutuhkan staff atau kadang-kadang. Kita butuhkan kurang lebih 38. 32 aja Pak ya? 32 yang kita butuhkan. Dari tenaga apoteker, tenaga apalagi? Apoteker, akuntansi, kemudian keperawatan, kemudian gizi, dan tenaga administrasi. Saat ini calon tenaga baru ini masih mengikuti seleksi untuk menentukan lolos dan tidaknya menjadi pegawai rumah sakit. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Penal nanti adik-adik tidak menjadi akhir sebenarnya. Kenapa? Sampai beberapa tahun. Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Berau memastikan produksi padi 7 tahun terakhir terus menyusut. Meski begitu, hasil panin yang didapat dinilai masih memenuhi target produksi, yakni sebesar 3,26 ton per hektare. Data di dinas ini, tahun 2016 produksi padi mencapai 41,33 ton per hektare. Tahun 2017 menurun menjadi 40,59 ton per hektare. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2020. Tahun 2021 produksinya sedikit meningkat. Namun di tahun 2022 kembali menyusut di angka 33,90 ton per hektare. Kepala Bidang Pertanian, Sul Kifli, menyatakan menurunnya produksi padi dipengaruhi tiga faktor, yakni serangan hama, terbatasnya tenaga penyuluh, serta kenaikan harga pupuk dan pesticida. Beberapa faktor yang biasa mempengaruhi produktivitas padi kita di lapangan, yang pertama itu, yang pertama itu tadi tingginya atau adanya serangan hama dan penyanggit. Yang kedua, kemampuan kita untuk menjangkau semua petani-petani kita ini di lapangan sangat terbatas, disebabkan karena jumlah penyuluh kita juga sangat sedikit. Yang ketiga itu tadi, perana khususnya pupuk dan pesticida ini cukup tinggi, makanya juga petani-petani kita kesulitan juga untuk memenuhi sarana produksinya ini dalam meningkatkan produktivitasnya. Itu tadi agaknya terlalu tinggi, namun di sisi lain, dari pemerintah, apakah itu pemerintah keupatan, profesi, maupun APBN, masih ada sarana-sarana produksi yang diperlukan ke petang. Sentra padi di Kabupaten Berau tersebar di tiga kecamatan, yakni Tabalar, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Rumah Singgah Sepansa atau Sedekah Peduli Bangsa Balikpapan ini memberikan layanan dan fasilitas secara gratis kepada pasien dari luar daerah. Fasilitas yang diberikan mulai dari layanan kesehatan hingga perawatan. Ketua Rumah Singgah Sepansa Heru Juli menyatakan, rumah singgah ini mampu menampung hingga 15 pasien. Selama berada di tempat itu, para pasien akan diberi layanan secara adil. Hanya saja untuk saat sekarang, mereka belum bisa menerima pasien penyakit menular karena sarana yang dimiliki masih terbatas. Di mana bisa diinginkan masyarakat dari luar maupun dari dalam yang membutuhkan tempat singgah sementara, dikatakan akses ataupun biaya, kami memberikan fasilitas di sini secara gratis. Oke, itu contohnya pasien yang bagaimana Pak? Ya, di mana pasien untuk semua diagnosa apapun, terkecuali diagnosa yang menular. Jadi kita akan membantu di sini dalam penanganan medisnya, tempat istirahatnya, dan untuk jalannya berobat nantinya ke rumah sakit selanjutnya. Oke, ada berapa total kamar yang ada di Rumah Singgah ini? Ya, untuk kamar sendiri ada tiga kamar, tetapi bisa digunakan di halaman luar kena, jadi bisa mengambil suatu kapasitas pasien sebanyak 15 pasien. Jadi, yang artinya mutasi pekerjaan. Rumah Singgah yang didirikan untuk menolong pasien dari luar Balikpapan ini sudah dilengkapi sejumlah alat kesehatan dan obat-obatan. Pasien yang menginap di Rumah Singgah ini akan mendapatkannya secara gratis. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti ini bisa simpulasi di rumah. selamat menikmati